Oke, balik lagi di channel Leverby Bali Seperti biasa, setiap hari upload Ya, mungkin besok libur ya Besok libur, karena Raya Saraswati Agama Hindu, tak apa Pastinya Dan di video ini, gue bakal nunjukin dulu Liatin dulu ya, untuk rilisnya Mungkin setelah gue balik dari kampung Gue bakal langsung rilis, karena mesti gue Ada yang gue benerin lagi ya Ada beberapa hal yang mesti gue benerin lagi dikit Habis itu langsung deh gue rilis ya Oke, jadi bukan ini ya Ini Majid 86, kalian juga tau ya Oke, kita langsung aja ke bagian garasi Dan kita, nah, dah keliatan lagi ya Aduh, kita ambil standarannya dulu ya Ya, kalian pasti udah tau ini adalah Honda Civic ya Ini yang Apa ya Bisa dibilang Honda Civic ya Apalagi dong, kalau bisa dibilang anjir Oke, tampilan awalnya, belum lebih kayak gini Ini platnya, setiap gue buat plat Gak pernah bener anjir Sumpah, gak pernah bener Gak pernah kalau gue buat plat Nanti gue benerin deh Kayaknya ada yang rusak ya Mesti ya gak ke atasin dikit tempat platnya Kayaknya Kayaknya gara-gara gue kebawahan ya Oke Di sini untuk warna Ini harusnya sih Kita warnain sendiri aja kali ya Gimana sih Kita hitamin gitu ya Maunya sih Tapi ini aslinya gak warna hitam sih kayaknya Tapi gue gak tau juga Tapi gue gak tau juga Jadi kalau mau dihitamin ya hitamin aja ya Manual Jadi Angguin Hitaminya manual anjir Jadi kita hitaminya manual aja ya Oke Kita hitamin dulu Tapi kalau dibuat hitam sampai atas Jadi gimana ceritanya nih Jadi gimana ceritanya ya Gue juga bingung nih Ntar Sampai sini Habis tuh Tambah lagi Gak ribet sih ya Agak ribet emang Kita puter dulu Nah Sip 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 Gak Nah Sip Nah Cakep Boah Cakep Sip Ken Cakep ya Oke Kurang lebih seperti itu Untuk Apanya Platnya Bisa kalian kosongin aja Adanya disini ya Jadi kalian kosongin aja Untuk Bumper belakangnya Disini Nah itu ya Untuk spoiler Nah Bentar Untuk warna Bumper belakangnya Ada di ujung bawah ya Ujung bawah Sini Boom Kita hitamin aja langsung Nah Jadi kurang lebih tampilannya Seperti ini Untuk bagian logo sendiri Logonya Ada di bagian atas ya Nah Jadi kurang lebih Tampilan awalnya Seperti ini Untuk warna mobilnya Mungkin gue rubah dulu ya Ke warna putih biasa Anjir Kok putih Hitam Enggak Sipik turbo Anjir Alalah Spoon 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 Apa sih Sendok ya Oke Ini Saya logonya Lebih bagus Gue pakai warna hitam aja Kali ya Biar lebih kelihatan Beuh Gila Cakep banget sih Ini mah Warna kuning Spoon Alalah Spoon Spoon Sendok Anjir Spoon Sendok Wah Gila Cakep ya Jadi tampilannya Seperti ini Untuk Egghouse Atau Egghouse Disini ada Yang ini Jadi kita pakai Aja Untuk Pender Nggak ada Ada sih Untuk Yang lainnya Nggak ada Hood Nggak ada Nah ini Untuk Velgnya Sendiri Gue Bakal Pakai Velg Ini Alalah Spoon Juga Gak Usah Size Gede Gede Kita Pukai Size S 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 Cepernya Ceperin Dikit Aja Nggak Usah Keras Keras Kalau Kekerasan Jadi Oh Vendernya Natap Nah Segini Aja Nah Cakep Sudah Kena Fender Sih Coba Gue Pakai Band Yang Agak Nah Ini Baru Biar Dia Nggak Kena Fender Nah Cakep Oke Tampilannya Kurang lebih Seperti ini Untuk Livery Sendiri Disini Kalian Bisa Buat Livery Tapi Layout Belum Gue Kasih Nah Ini Kalian Bisa Buat Livery Sesuka Hati Kalian Ya Kayaknya Atasnya Gue Hitumin Aja Kalian Biar Lebih Abdul Bersih Gila Sampai Spoiler Belakangnya Hitam Nah Ganteng Ya Tapi Kayaknya Lebih Cakep Nggak Ada Spoiler Belakangnya Ini Kegedean Spoilernya Kosongan Gini Lebih Aduh Ganteng Banget Sini Tapi Spoilernya Itu Bisa Nggak Dihitamin Kok Spoiler Belakangnya Itu Bisa Di Nah Sampai Sini Aja Udah Nggak Depan Dikit Agak Depannya Dikit Nah Kurang Belakang Dikit Ya Nah Lebih Cakep Sini Kurang Depan Dikit Bro Kenda Ada Batas Nah Wah Gila Sabi Sini Kurang Belakang Sikit Lagi Dikit Susah Banget Yang Pro Oke Segitu Aja Cukup Nah Kan Jadi Lebih Cakep Ya Tapi Emang Radar Agak Botak Sih Kalau Gini Ya Oke Kita Kebagian Interior Kita Pindahin Setirnya Dulu Kita Pake St Racing St Racing Ya NG Go Go Kita Pasang Rocket Disini Ada Dua Pilihan Kita Pasang Yang Ini Aja Harness Kita Pasang Seat Kita Ganti Habis Tuh Handbrake Kita Pasang Pink Biarin Ini Sipter Kita Pasang Juga Oke Tampilannya Kurang Lebih Seperti Ini Ya Kayaknya Gue Pasang Spoiler Aja Biar Nggak Bota Kita Pasang Kita Pasang Untuk Bagian Window Kalian Juga Bisa Buatin Livery Ya Kalau Kalian Mau Jadi Misalkan Mana Nah Ini Ini Kan Belum Diputer Bisa Dibuat Livery Juga Kalau Mau Pasang Livery Misalkan Oke Disini Kita Bakal Hitamin Aja Kacanya Nah Lebih Seperti Ini Agak Pendek Nah Sip Kurang Maju Nah Cakep Itu Kita Ganti Ke Warna Nah Gila Cakep Ya Honda Civic Habis Itu Kita Tambahin Stiker Perintilan Dikit Perintilan Perintilan Gitu Kayak Apa Yang Cakep Ya Entar Gue Nggak Pernah Buat Livery Soalnya Lama Ya Nah Ini Gue Taruhin Ini Di Bagian Belakang Lihat Belakang Gini Biar Lebih Kelihatan Gue Taruh Tengah Tengah Aja Kali Samping Bagus Sih Oke Bistu Gue Tambahin Stiker Ini Nggak Kelihatan Ya Ntar Kita Cariin Dulu Yang Ke Jepang Jepangan Kali Mana Bagus Ya It's Oke Saya Pakai It's Oke Anjir Enggak deh Kayaknya Cukup Itu Aja Sih Ya Gak Usah Banyak Banyak Oke Jadi Kurang Habis Tampil Seperti Ini Untuk Hoodnya Juga Kalian Bisa Mau Kalau Kalian Hitumin Ya Hitumin Hoodnya Nunggu Si Juga Kalian Hitumin Nah Sah Anjir Vitamin Aja Daya Biar Lebih Cakep Tapi Logonya Kudu Putih Pagila Civic Turbo Racing Anjir Eh Sorry Sorry Toxic Anjir Sesat Banget Kok Jadi Toxic Gua Loh Taya Gua Lagi Nyari Stiker Lagi Nih Kurang Aja Gitu Masa Iya Ini Dua Duanya Gua Pake Ini Ini Aja Sip Gila Cakep Ya Oke Jadi Kita Langsung Tes Ride Aja Seperti Biasa Di Gun Sai TA Oke Wah Gila Presenya Seperti Ini Ya Wuh Anjir Auto Time Attack Anjir Time Attack Wah Cakep Sini Seru Ya Aduh Penyok Kan Nabra Drifting Juga Sabi Oke Jadi Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Jadi Buat Kalian Yang Suka Jangan Lupa Tengka Nomen Like And Comment And Subscribe Jadi See you next Time Next Video And Bye Bye